Kita masih bersama dengan Pak Ruk Samin, selaku calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemirsa. Pak Ruk Samin, sebelum kita bicara program-program lain yang juga dirasakan prioritas, ketika nanti seandainya Bapak terpilih menjadi gubernur, kita tadi bicara soal dunia pendidikan. Nah, Bapak mengatakan bahwa dunia pendidikan ini sangat penting sekali, infrastruktur harus didukung, teknologi juga harus didukung. Tapi, kita lihat kondisi sekarang, Pemirsa, ini miris siswa MI di Buton Tengah belajar gedung sekolah Nyaris Ambruk. Nah, ini infrastrukturnya juga jadi PR nih kayaknya, Pak. Kemudian memprihatinkan RKB SDN 2 Baruga rusak berat, Pemirsa. Itu atapnya sudah pada bolong-bolong, itu bahaya banget kalau sampai atapnya jatuh ke bawah, Pemirsa. Nah, kemudian juga ini, tadi berita yang sama, gedung RKB SDN 2 Bukir rusak berat, ancam keselamatan siswa dan guru. Oke, itu adalah beberapa kondisi infrastruktur ya, Pak, gedung pendidikan yang berada di Sulawesi Tenggara. Bagaimana Bapak merespon ini? Apakah ini akan menjadi hal yang langsung dibereskan sebelum kita bicara soal bagaimana teknologi dan digitalisasi ataupun beasiswa? Dalam pembagian tugas tanggung jawab, di pendidikan itu sudah jelas. Kabupaten itu mengurusi pendidikan dasar, mulai dari TK, SD, sampai SMP. SMA itu tanggung jawab provinsi. Kemudian universitas itu larinya ke pusat. Nah, melihat seperti tadi itu, itu adalah tanggung jawab masing-masing kabupaten kota. Nah, bagaimana peran apakah misalnya kalau menjadi seorang gubernur tidak ada tanggung jawab situ? Tetap ada, tidak bisa lari. Posisi sebagai seorang gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Inilah yang kemudian kita bagaimana mengkoordinasikan, melihat situasi seperti yang terlihat itu? Kita lakukan rakor, lakukan rakor. Nah, bicara masalah pendidikan ini bagusnya kita ditopang dengan anggaran. Dia mandatory spending, 20 persen. Kira-kira gimana? Impresur itu saja bisa kita kerjakan. Bukan hanya persoalan kita membangun itu bahwa hanya jalanan, apa semua. Tetapi pendidikan kan ini yang paling dasar sekali. Karena apa? Coba kita rasakan kemarin. Ketika sekarang kita diterpay yang namanya kemiskinan ekstrim, datang stunting, datang pokoknya macam-macam lah. Tidak ada, kita ruluk ke belakang, tidak ada lain. Pasti persoalan sumber daya. Itu yang paling penting. Nah, kenapa ini yang kemudian sudah ditopang dengan 20 persen tadi, yang kemudian tidak bisa kita lakukan? Tinggal kita duduk, kita rapat, rakorkan dulu. Rakorkan. Kita buka satu-satu seperti apa infrastruktur pembangunan, khususnya fisik infrastruktur dari sekolah itu sendiri. Makanya saya pertama jadi bupati, ketika saya datang lakukan, itu saya minta supaya diakreditasi dulu semua sekolah. Karena dari akreditasi tersebut akan ketahuan, pertama dari segi bangunannya, apakah layak atau tidak. Yang kedua, dari segi tenaga kependidikannya, apakah sudah cukup anda layak atau belum. Yang ketiga, bagaimana infrastruktur pendukungnya terhadap penerapan untuk pelaksanaan kurikulumnya apa semua. Apakah sudah cukup atau belum. Karena ini betul-betul harus bagaimana gondongnya tepat, alatnya pas, kemudian yang mengoperasionalkan harus jelas. Jika itu tidak, maka dia akan terkelihatan, oh ini A, B, C, D, apa semua. Dan dari inilah kemudian, kemudian kita merencanakan, saya harus melakukan apa dulu, di mana, supaya terstruktur bagus perencanaan. Oke, baik. Tapi bisa kita katakan, meskipun gedung pendidikan dasar itu tanggung jawab dari pemerintah kabupaten ataupun kota, tapi bukan berarti nanti kalau seandainya Bapak terpilih, Bapak akan lepas tangan gitu aja, oh ini bukan tanggung jawab pemerintah provinsi gitu ya Pak? Oh enggak, enggak bisa. Tetap, itu kita kan pemerintah pusat yang ada di daerah. Ya, kalau saya ngampung misalnya saya panggil kan sekarang kadang-kadang susah Bupati dipanggil ketika datang rapat. Yaudah saya turun aja. Saya turun aja apakah susahnya. Kira-kira saya turun kemudian saya datang kemudian lihat apa semua. Kayak Pak Jokowi. Langsung cepat. Malu nggak? Kira-kira kalau datang seorang gubernur atau presiden atau menteri, kemudian melihat kita punya bangunan. Habis itu buka APBD-nya. Ya kan? Kita evaluasi. Karena APBD provinsi itu kabupaten tidak bisa dialaksanakan kalau tidak ada evaluasi di pemerintah provinsi. Nah, ketika ada seperti tadi ini, dicatat memang. Eh, sekolahmu ini kok Anda belum bangun kalau nggak kelihatan seperti itu. Kecuali kita nggak punya nurani lah untuk melihat seperti dibawah. Tadi Bapak juga menyinggung-nyinggung soal stunting ya pendidikan, sudah kita bahas. Tapi soal stunting ini bagaimana Pak? Konsernya Bapak kalau nanti terpilih jadi gubernur akan seperti apa untuk stunting? Kita kan ada target. 2024 harus nol. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai target nol stunting? Laksanakan, nggak ada lain. Pertama, kita harus minta data dulu. Data itu harus data-data satu nasional yang ada. Jangan pula dari yang kita membuat, data di kabupaten tidak. Persepsi itu satu. Data yang berada di P3E, apa namanya, yang ada di pusat, di Kementerian Menko ke PMK, yang kemudian kita ambil datanya setelah kita lihat by name, by address. Itulah yang kemudian kita lihat kenapa sampai terjadi seperti ini. Harus kemudian kita laksanakan. Tinggal kita membagi tugas. Nah kalau saya di Konami Utara, saya buatkan yang namanya URC Case. Unit reaksi cepat, penanganan case-nya itu kemiskinan ekstrim, I-nya inflasi, S-nya stunting, S-nya lagi secara salaras. Karena siapa yang menangani? Kita-kita juga semua. Tinggal datanya yang berbeda. Bisa jadi ada yang sama. Nah kalau masalah stunting, langsung laksanakan. Kenapa dia stunting? Bisa jadi karena mungkin gisi buruk. Bisa jadi karena mungkin kekurangan makanan. Bisa jadi mungkin karena faktor ekonomi. Tapi yang jelas, bahwa faktor pendidikan dari segi orang tuanya atau siapa. Nah ini yang harus kita isi semua. Sektor pendidikan. Apa yang Anda lakukan di situ? Kalau ekonominya kurang apa semua? Kan ada banyak penuh. Ada Dines Perkobunan, ada Dines Pertanian. Bisa, eh kau punya lahan, kok gak keterbuka? Bisa jadi gak ada lahan apanya semua. Gak ada modalnya. Siapin UMKM, kan ada kita punya Dines apa semua. Persoalannya tidak susah. Tinggal persoalannya apa kita mau atau tidak. Kita rencanakan dari awal seperti apa? Pemetaannya. Kemudian kita sitik startnya dari mana sehingga kita bisa dapat. Alhamdulillah saya sekarang sisanya 5, sekian persen. Targetnya kemarin, apa namanya, kalau stunting, kita pun ada di 24 persen. Itu bahas juga barusan kita dengar soal bahwa UMKM pun juga ini harus didorong. Kita bantu mereka, kita modalin mereka. Nah kalau untuk UMKM sendiri itu seperti apa nanti? Yang akan Bapak upayakan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara yang memilih Bapak? Kita lihat dulu dari awal. Kebelakang, 2-3 tahun kebelakang kita tarik. Ketika datang COVID menyerang Indonesia dan dunia, semua kemudian terpapar bukan hanya kesehatannya, tapi ekonomi yang paling terpapar. Kita sampai turun minus 0,2 apa semua sekian berapa kita punya ekonomi. Tapi yang mampu bertahan itu satu-satunya hanya UMKM. Bahkan bisa ada peningkatan. Baik tumbuh dan berkembangnya maupun pembentukan UMKM itu sendiri. Nah bagi saya, jika ini diamanahkan itulah tadi yang saya programkan 500 juta rupiah bantuan keuangan kepada pemerintah, desa, kelurahan per tahun. Kita akan siapkan. Di situ sudah kita bagi sekian persen untuk operasional, sekian persen untuk infrastruktur, dan sekian persen yang harus kita siapkan untuk pemberdayaan. Dan pemberdayaan itu kita langsung fokus kepada UMKM. Oke, program di pendidikan kita sudah dengarkan. UMKM sudah kita dengarkan, stunting sudah kita dengarkan. Lantas ada bidang yang sangat penting juga Pak, tidak bisa kita lupakan. Kesehatan, seperti apa nanti concernnya? Jadi bicara kesehatan begitu luas. Bukan hanya apa yang ada dalam mindset kita, bahwa kalau saya jadi seorang pemerintah, bagaimana saya siapkan pelayanan yang luar biasa, saya siapkan rumah sakit yang bertingkat apa semua. Datang COVID kemarin, apakah tertangani semua pasien? Banyak yang kemudian bersahakan. Ini yang menjadi titik awal kita. Jadi bukan pada program bagaimana kita tindakan preventifnya, tetapi bagaimana kita lakukan dulu penanganannya, supaya yang paling utama masyarakat jangan sakit dulu. Bagi saya kesana. Caranya? Caranya. Siapkan tadi beasiswa anak-anaknya. Buat masyarakat bahagia. Buat dia senang. Kalau baru tanam jagung, satu biji, dua biji, belum tumbuh, tiba-tiba ditelepon anaknya, Mama, saya mau bayar RISPP. Sakit kepala. Sakit kepala. Kita mau jual apalagi kalau sudah tidak ada, kira-kira apa? Tenggaraannya menghutang. Kalau sudah begitu, ya Allah. Kira-kira seperti apa kehidupan kita, Pak? Ini tidak usah dulu bicara sakit. Jangan dulu bicara ke sana. Baru bicara itu. Ini kadang-kadang yang membuat kita sakit. Kita sudah utangkan, apa semua, berhitung. Ibu sama dengan anak. Orang tua sama dengan anak. Anak selalu berpikirnya bagaimana kasihan saya bisa bahagiakan orang tua saya. Bagaimana saya bisa membahagia pemakai. Saya tidak mau memberikan bebanan berat. Sehingga itulah kadang-kadang kita harus jadi tukang pikul, loper koran, apa semua. Tapi orang tua juga, entah dia tidak makan, entah dia tidak apa lagi, dia mau sakitkah, atau apa semua. Dia tetap berupaya bagaimana. Senyum dihadapan anaknya. Iya, nah, saya upayakan, nah, apa semua. Padahal dia tidak tahu. Pohon kelapa mungkin tinggal satu-satunya tiga pohon di situ. Sudah habis. Digadaikan. Kalau apanya digadaikan buahnya, sekarang mungkin sudah pohonnya. Itu dulu yang harus kita lakukan. Bagaimana salah satunya. Yang kedua, siapkan tadi bantuan UMKM, apa semua. Yang mereka bisa lakukan. Saya kira, yakin dan percaya. Kalau 500 juta itu bergerak di desa, kelurahan yang ada, apa semua. Apalagi sudah ada desa dari APBN, ada dana desa yang dari kongupaten, apa semua. Saya kira ini, kalau ekonomi banyak berputar di daerah, banyak UMKM berputar, saya yakin dan percaya mereka pasti akan dengan sendirinya, bisa memikirkan, apa yang saya bisa lakukan, mengambil kesempatan, dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Oke, permincangan masih akan kita lanjutkan pemirsa. Usah jadah berikut tetap bersama kami di One on One.